Halo, jumpa lagi dengan saya di Only Ridwan Channel Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas tutorial Photoshop dan disini saya masih menggunakan Photoshop CS6 dan pembahasan kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengkopi layar Photoshop ke file lain Teknik ini sebenarnya untuk mempermudah kita dalam proses editing atau mengedit sebuah gambar atau foto tanpa harus mengulang lagi editing dari awal disini saya memiliki dua buah project atau dua buah file file yang pertama itu adalah ini saya punya file seperti ini dan file kedua adalah ini saya melakukan proses pengeditan pada file ini saya ingin menempatkan sebuah gedung disini di peta Kalimantan disini saya juga ingin menempatkan sebuah danau disini di peta Sumatra sedangkan disini saya tidak memiliki file-file tersebut atau aksesoris tersebut nah sedangkan di file yang satu ini ini saya memiliki sebuah aksesoris disini ada gedung, ada aliran sungai, ada danau ini ada rawa gitu ya ini ada rawa misalkan ini ada apa namanya awan-awannya nah kita dapat meng-copy masing-masing layar ini dan akan otomatis layar yang kita copy nanti akan masuk ke layar yang file project kita ini oke caranya gimana kalau anda ingin meng-copy per layar anda pilih saja layarnya misalkan ini ini adalah building ini dua buah gambar ini atau dua buah gedung ini kalau misalkan salah satu yang saja ini caranya klik kanan pada layar tersebut pilih duplikat layar atau duplikat group kenapa ini masih tergroup karena di dalam building ini masih ada beberapa layar disini kalau kita pilih yang ini ini baru copy layar klik kanan duplikat layar nah gitu karena saya ingin meng-copy keseluruhan dari gambar ini berarti saya copy ini yang group accessories ini berarti saya klik kanan pilih duplikat group nah ini disini kita dapat menentukan hasil copyannya ditempatkan di file mana sedangkan ini yang map .psd ini file utamanya ini sedangkan saya mau menempatkan disini di file 3d peta indonesia berarti saya pilih 3d peta indonesia saya pilih begini jadi beberapa pun file yang kita akan tampilkan di photoshop di photoshop kita akan muncul nanti disini daftarnya karena hasil duplikat ini mau saya tempatkan di file 3d peta indonesia berarti saya pilihnya adalah 3d peta indonesia terus saya ok terus kita kembali ke project kita di file 3d peta indonesia nah kalau kita perhatikan disini sudah ada sudah ada group accessories ini sudah masuk semua tinggal kita gunakan yang mana mau kita gunakan kita gunakan disini nah cara menggunakannya tinggal dipilih misalkan saya pilih gedung ini atau building ini gitu ya saya turunkan begini nah ini buildingnya disini tampil saya geser ke bawah begini buildingnya kalau terlalu besar kita kecilkan kita kecilkan saja terus kalau memilih salah satunya berarti kita pilih layarnya misalkan saya pilih building 1 ini atau saya tentang dulu saya pilih building 1 kita pilih layar building 1 nya terus kita geser ke bawah kita geser ke bawah misalkan saya taruh disini buildingnya ini yang awan-awannya ini kita non-aktifkan dulu visibility nya nah begini nah begini kalaupun kurang besar bisa kita besarkan building nya kita geser begini nah begitu terus kita aktifkan juga misalkan building 2 nya yang ini ini misalkan building 1 nya building 2 nya saya aktifkan nah begini saya geser ke bawah lagi misalkan saya taruh disini terus dibesarkan nah begini dan untuk membuat peta 3 dimensi ini seperti ini ini seperti ini akan saya sampaikan di video tutorial saya selanjutnya ini awannya bisa kita geser-geser misalkan di sebelah sini sebelah sini dan ini awannya dapat kita geser-geser misalkan ke sebelah sini kalau misalkan kalau misalkan mau dipisah awannya tinggal kita buka grupnya ini yang awan 1 misalkan kita geser ke sini misalkan ini awan 2 nya bisa kita geser ke sini ini awan 3 nya bisa kita geser ke sebelah sini ke sebelah sini misalkan nah sebelah sini dan tiga nya bisa kita geser ke sebelah sini misalkan seperti itu nah berikutnya ini danau nah ini kita kita geser misalkan ini yang ini sehat geser ke sini misalkan nah disini ada danau disini ini ini aliran sungai bisa kita geser ke sini aliran sungai nya seperti ini nah begitu kalau misalkan mau ditambah lagi aliran sungai ada disini tinggal di di kanan duplikat layar nah kita bisa tambah lagi aliran sungai disini nah gitu ya ini kita duplikat juga oke terus saya geser lagi kesini nah begitu kalau misalkan ini ingin kita misalkan disini ada atau sebaliknya ada disini kita copy layarnya kesini ke map .psd misalkan saya ambil elemennya misalkan kompas gitu ya nah kompas ini nah kompas ini kompasnya saja misalkan nah itu di kanan duplikat group kita taruh di map disini kita oke oke selanjutnya tinggal kita lihat hasil kopian tadi di file map .psd nah ini hasil kopiannya disini kita geser ke sini nah seperti itu gimana cukup mudah bukan tanpa anda harus membuat ulang dari awal lagi kalaupun itu layar itu diperlukan kita tinggal kita duplikat atau kita copy ke file yang kita inginkan nah itulah tutorial singkat dari saya bagaimana cara meng-copy layar photoshop ke file lain semoga tutorial ini bermanfaat untuk anda dan jika tutorial ini bermanfaat untuk anda jangan lupa klik tombol like atau suka dan komen dan jika anda ingin berlangganan tutorial saya selanjutnya jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya sukses selalu untuk anda selamat menikmati